Intro Iman kita seperti kanvas Kita dapat melukis gambar apa saja Yang kita pilih melalui pikiran-pikiran kita Jangan izinkan keraguan atau ketakutan Terlukis di kanvas Anda Jangan izinkan pikiran-pikiran mustahil Mengaburkan warna di kanvas Anda Sebaliknya, ambillah kuas iman Kuas harapan Kuas pengharapan Dan mulai melukis masa depan Yang cerah di kanvas hati Anda Jika Anda ingin mengubah kehidupan Anda Anda perlu mengubah gambaran yang sedang Anda lukis Dalam pikiran Anda Dalam perjanjian lama Tuhan berkata kepada Abraham Bahwa ia akan menjadi bapak segala bangsa Pada saat Tuhan mengatakan hal ini Abraham tidak memiliki seorang anak pun Dan ia sudah sangat tua Demikian pula istrinya, Sarah Secara alami, itu adalah situasi yang mustahil Namun Tuhan memberikan kepada Abraham Petunjuk yang tidak biasa Ia berkata dalam kejadian 15 Ayat yang kelima Abraham, keluarlah dan pandanglah bintang-bintang Sebanyak bintang-bintang yang engkau lihat Sedemikianlah banyaknya keturunanmu kelak Tuhan mengetahui bahwa tidak cukup bagi Abraham Hanya sekadar mendengar Ia perlu memiliki gambaran mental mengenai hal itu dalam pikirannya Tuhan ingin agar Abraham memiliki sebuah gambaran visual Melihatnya dalam imajinasinya Jadi, setiap malam ketika Abraham keluar dan memandang ke langit Ia diingatkan tentang janji Tuhan Ia melukis gambaran dalam kanvas pikirannya Ia melihatnya melalui mata iman Dan Tuhan menggenapinya Baiklah, mulailah melihat diri Anda seperti yang Anda inginkan Anda mungkin dalam kesulitan-kesulitan Anda mungkin sedang bergumul Tetapi jangan izinkan gambaran itu berakar Lukislah suatu gambaran yang baru Mulailah melihat diri Anda Mengatasi masalah-masalah Anda Mulailah melihat diri Anda Lebih dari seorang pemenang Mari kita stay confident Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton!